Halo kembali lagi dengan KTO disini, sekarang kita tidak akan tutorial gitar lagi dan review dan segala macam tentang permusikan atau pergitaran Lagi-lagi KTO akan mereview Scarlett Whitening, produk dari Scarlett Whitening Nah disini Scarlett Whitening itu mengeluarkan produk baru ya, disini ada yang namanya itu Brightly Ever After Cream Terus juga yang satu lagi itu ada Acne Cream Day Terus disini ada serumnya juga buat yang Acne Serum Dan disini juga ada Brightly Ever After Serum dan ada cuci mukanya juga Whitening Facial Wash Kenapa lagi-lagi KTO iseng gitu ya, mereview produk beginian padahal nggak ada hubungannya Kalau disini sebelumnya KTO nanya butuh nggak sih? Nah kalau disini KTO akan membuktikan secara langsung sebelum dan sesudah Misalkan bagi para cowok-cowok misalkan seperti nanti KTO akan munculkan Before Afternya Kira-kira butuh nggak sih dan sebenarnya apakah ngefek gitu ke cowok-cowok dan Itu warnanya itu lebih ke ungu ya, jadi kalau misalkan kalian nggak mungkin ketukar Karena warnanya itu kalau yang varian Acne itu pasti semuanya ungu Nah sedangkan yang Brightly After After Cream itu warnanya semuanya pink Dan cuci mukanya ya warna pink juga Jadi cuci mukanya ini bisa kalian pakai juga bersama dengan ini Yang si Acne atau juga yang Brightly Ever After Cream Nah yang KTO pakai itu yang ini, yang Acne Cream Day Karena muka KTO itu juga kadang-kadang masih jerawatan juga sih ya Meskipun ya masih muda juga umurnya Nah untuk kandungan dari masing-masing varian yang Acne dan juga Brightly Ever After KTO langsung munculkan saja disini dan juga disini Kandungannya itu sesuai banget dengan variannya ya Yang disini Acne dan juga disini Brightly Ever After Jangan mengira bahwa kandungan ini apa ini saya nggak tahu Nah bagi yang ah kayaknya ini terpercaya atau nggak ya Nah kandungan-kandungan yang sudah dimasukkan dalam Di varian Acne dan juga di varian yang Brightly Ever After Itu semuanya sudah bepom Dan semua produk Scarlet Whitening itu sudah bepom semua Jadi sangat terpercaya ya Dan buat kalian yang penyayang hewan tenang aja Produk ini tidak sama sekali diuji ke hewan manapun Nah kalau misalkan isinya berapa banyak sih? Kayaknya dikit banget Nah kalau ini, ini yang serumnya ini 15 mili ya Nah kalian bisa lihat kemasannya seperti ini Ini 15 mili Nah untuk yang krimnya yang seperti ini Nah ini sama aja ya Kalau yang kemasannya yang Brightly Ever After juga Ini itu 20 gram Wah 20 gram nih segini Buat siang hari dan juga malam hari Nah untuk yang sabun cuci mukanya Karena kalau bahasa, mungkin bahasa beauty-beautinya itu facial wash Wah kalau kata langsung sabun saja sabun cuci muka Kayak kabungan banget ya Nah ini 100 mili Dan juga ada petal rose-nya loh Wah luar biasa ya Nah ini ada petal-petal rose-nya Tadi-tadi kan kata yang ngomong isinya, kandungannya, dan segala macamnya lah Kira-kira apa sih manfaat daripada 2 varian ini dan juga cuci mukanya ini Nah sebenarnya masing-masing daripada varian yang acne dan juga Brightly Ever After Itu semuanya bisa melembabkan kulit muka kalian Dan juga bisa menyamarkan pori-pori yang mungkin kalian ada bekas jerawat dan segala macam gitu Nah tapi yang acne ini itu fokusnya Fokusnya kayak apa aja ya Itu membantu lebih cepat Misalkan kalian ada jerawat gitu Itu si jerawatnya lebih cepat hilang Dan juga bekas jerawatnya itu lebih cepat sembuh ya Dan ini kan ada mengecilkan pori-pori nih Menyamarkan ya, menyenyamarkan Nah jadi bekas jerawat kalian juga bisa nanti tersamarkan gitu Nah manfaat utama dari Brightly Ever After Selain juga bisa mengecilkan pori-pori dan juga bisa memudarkan bekas jerawat Tapi kalau yang acne kan dia lebih kepada penyembuhan Nah kalau yang si Brightly Ever After ini Dia fokusnya atau manfaat Tentu saja fokus kayak apa aja Manfaat utamanya itu adalah mencerahkan dan juga mengencangkan kulit muka kalian Jadi luar biasa ini kalau misalnya kalian pakainya rutin Nah sekarang waktunya KTO akan menunjukkan hasil bagaimana KTO menggunakan ini Ini KTO gunakan siang dan juga malam Dan KTO pakai yang acne cream day-nya Dan juga acne cream night-nya Dan juga serumnya Nah jadi ini hasil uji coba dari KTO Sebelumnya KTO harus pakai dulu dong Biar kelihatan sebelum dan sesudahnya Nah KTO ini pakai produk dari Skyl Whitening ini Sabun cuci mukanya, creamnya, dan juga si serumnya Itu kira-kira hampir semingguan Oke step by stepnya Pertama-tama kita cuci muka dulu pakai Whitening Facial Wash Atau bahasa laki-lakinya itu Sabun cuci muka dari Skyl Whitening Nah sesudah kalian cuci muka pakai Skyl Whitening Facial Wash Nah kalian keringkan muka kalian Ingat ya Keringkannya jangan ditekan di aur-aurin gitu kayak anak kosan Nah keringkannya itu cukup ditekan aja Sampai kering Tekannya juga gak usah nafsu juga Lalu setelah kering kalian bisa pakai serumnya Cukup 2-3 tetes ya Bisa di langsung telapak tangan kalian Langsung di usap ke muka kalian Dipijit-pijit gitu Nah setelah kalian mengaplikasikan serum kepada muka kalian Tunggu kering dulu ya Tunggu keringnya gak lama kok 10-20 detik Kalian bisa baca-baca Mungkin baca kemasan produknya Atau misalkan sikat gigi dulu Tunggu kering Nah setelah kering baru aplikasikan si krimnya Nah krimnya ini biasanya katanya Kalau misalkan pakai gel itu diratakan di tangan ya Tapi kalau misalkan kalian langsung ke muka juga gak masalah Langsung saja dipijat-pijat-pijat dan selesai Nah kalian bisa lihat ya perbedaannya sebelum dan sesudah Nah kalau sebelum itu KTO Waduh kalau misalnya dari jauh kan kayak kincelong gini ya mukanya Tapi kalau dari deket Wah itu banyak banget sih bekas jerawatnya Kalau dulu jaman SMA Itu KTO ada jerawat yang entah kayak apa gitu Kayak gede-gede ngumpul gitu Jadi ya ada bekasnya gitu Nah setelah pakai ternyata yang bekas-bekasnya itu tertutup Dan ingat KTO itu baru pakai seminggu kurangnya Sekitar 5 harian gitu KTO yang pakai Dan itu sebagian udah yang bagian deket hidung ya Itu sudah mulai tersamarkan Luar biasa Apalagi kalau misalkan kalian pakainya rutin ya Misalkan sebulan, dua bulan, tiga bulan gitu Nah mungkin bagi para cowok Ah ribet ah ini pakai ini saya mau berapa lama di WC Daripada kalian ngelakuin hal yang aneh di WC Mending kalian lakuin ini aja Iya nggak Nggak sampai Kalau misalnya KTO kira itu nggak sampai 1 menit kok Jadi kalau kalian cuci muka ya Cuci muka bisa sambil mandi gitu Terus ini pakai serumnya dulu Tunggu 10 detik langsung pakai krimnya Udah Dan yang paling penting Krimnya itu nggak lengket Ini KTO habis pakai juga Ini nggak lengket loh tuh Aduh jadi nampar diri sendiri Nggak lengket sama sekali Ya jadi pada saat dipakai Didiamkan beberapa lama Jadi nggak Nggak berasa ada kayak Ada yang nempel gitu Nggak ada Dan katanya merasakan Jadi lebih enak aja gitu bawaannya Luar biasa kan manfaat bagi kulit muka kalian Apalagi para cowok yang Aduh kira-kira ini sebenarnya Nggak kok cuma butuh waktu singkat gitu Nah harga daripada setiap produk Dari Scarlet Whitening Yang KTO review sekarang Itu adalah 75 ribu Serum, krim Ada juga sabun cuci mukanya Atau Whitening Facial Wash Entah kenapa KTO pengen selalu Ngomong sabun cuci Kalian bisa mendapatkan produk Scarlet Whitening Dengan langsung mengkontak WA dan juga lainnya Bisa juga ke Shopee Mallnya Akun ofisialnya ya Oke demikian saja review Jujur daripada KTO Scarlet Whitening Sampai jumpa di review-review berikutnya Mungkin apa yang mau KTO review lagi Silahkan komentar di bawah Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya